Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Korea yang berjudul A Time Called You Drama ini diperankan oleh John Yoo Bin yang diperankan sebagai Han Joon Hye Dia adalah seorang wanita muda yang berduka atas kematian pacarnya akibat sebuah kecelakaan pesawat Nah, untuk tokoh laki-lakinya disini diperankan oleh Ah Hyun Sob sebagai Yeon Joon Jadi mereka berdua ini kenal ketika masih dalam dunia perkuliahan gitu Mereka kemudian menjadi lebih dekat hingga kemudian menjalin kisah asmara sampai mereka beranjak dewasa gitu teman-teman Nah, disini si Jun Hye ini sangat sedih banget karena ditinggal oleh si Yeon Joon Si Ah Hyun Sob itu ceritanya tuh meninggal gitu teman-teman Jadi sebelumnya mereka kan mau menjalin hubungan LDR gitu Nah, si Jun Hye ini dia tuh ada proyek gitu di luar negeri di New York Nah, terus si Yeon Joon ini dia tuh bersikeras untuk menemani si Jun Hye ke luar negeri Terus ada perdebatan gitu Dimana si Jun Hye ini gak mau kalau misalnya Yeon Joon harus meninggalkan pekerjaannya di Seoul gitu teman-teman Nah, ternyata dari kecelakaan pesawat yang menimpah si Yeon Joon itu dia itu tidak meninggal teman-teman Makanya disini pas peringatan satu tahun kematiannya itu si Jun Hye itu tetap bersih kukuh Kalau misalnya kekasihnya itu tidak meninggal Dia itu mengatakan bahwa sebelum dia melihat jasadnya langsung Dia tidak akan menganggap kalau misalnya kekasihnya itu meninggal gitu teman-teman Jadi pada kecelakaan pesawat itu belum terkonfirmasi kalau misalnya kekasihnya ini meninggal gitu Dan tubuhnya ini belum ditemukan juga Tapi karena sudah satu tahun berlalu jadi semuanya menganggap sudah meninggal gitu Kayak mustahil dalam waktu satu tahun tidak ditemukan Dan masih berada dalam keadaan sehat itu akan mustahil gitu teman-teman Jadi dia itu dianggap sudah meninggal Nah, ternyata plot twistnya si Yun Joon ini masih hidup teman-teman Dia itu masuk ke rumah sakit dan dirawat oleh salah seorang yang menemukan dia gitu Dirawatlah dia Nah, terus disini dia itu sudah berbulan-bulan gitu Tidak sadarkan diri hingga akhirnya dia itu terus bermimpi tentang masa lalunya Yang membuat dia itu akhirnya siuman gitu teman-teman Nah, jadi di drama ini nanti bakal ada alur maju mundurnya gitu Nah, disini Jun Hye ini kan sangat terluka banget ya Sangat terpukul Dia juga nggak tahu kalau misalnya Yun Joon ini masih hidup atau sudah meninggal Nah, suatu hari dia itu menemukan paket misterius yang berisi sebuah foto dan kaset Nah, foto tersebut berisi wajah seorang perempuan yang sangat mirip dengan dirinya Dan berdiri di antara dua laki-laki Nah, setelah mendapatkan paket tersebut Tiba-tiba Jun Hye ini mengalami sebuah kejadian misterius Di mana ia dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu Jadi ini time travel juga teman-teman Dan dia itu kembali pada tahun 1998 Di mana ia menjadi seorang siswi SMA dan memasuki raga seorang perempuan yang bernama Kwon Minju Tetapi disini tetap diperangkan oleh Jun Sobin Jadi nanti alurnya ini maju mundur ada di tahun 98 Ada di masa kini kayak gitu teman-teman Nah, kemudian si Minju ini Di tahun 98 itu bertemu dengan siswa yang bernama Nam Si Hun Yaitu Aion Sob Jadi disini si Jun Yeo Bin itu memerankan dua Di masa depan dia berperan sebagai Jun Hye Dan di masa lalu dia berperan sebagai Minju Dan juga Aion Sob berperan sebagai dua karakter Di masa lalu dia menjadi Nam Si Hun Dan di masa depan itu dia menjadi Yun Jun gitu teman-teman Nah, di sisi lain Si Nam Si Hun ini memiliki seorang sahabat yang bernama Jun Ingyu Nah, disini teman-teman Jadi sahabatnya si Nam Si Hun ini Bunuh diri tepat di depan dia Di depannya si Nam Si Hun ini Jadi disini Kalau misalnya kalian tidak jelik itu Akan sedikit membingungkan Kayak Kapan dia kembali ke masa lalu Kapan kembali ke masa depan Itu transisinya itu sangat Susah untuk diamati gitu teman-teman Jadi harus benar-benar Fokus dalam menonton drama ini Nah, jadi disini Si Nam Si Hun Atau si Yun Jun ini Dia itu kan tertidur Nah, ketika bangun Si temannya itu Ingyu itu sudah gak ada Terus dia mencari-cari Ternyata Ingyu sudah Bunuh diri gitu teman-teman Oke teman-teman Mungkin segitu dulu dari aku Terima kasih banyak Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.